Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, saya nggak sedang mempermasalahkan Pak Jokowi yang terus diserang kebijakannya. Kalaupun serangan tersebut berisi misinformasi atau hoax ya, ya tinggal diluruskan. Tapi bukan itu yang menjadi atau membuat saya khawatir. Begini, saya paham bahwa dinamika politik di Indonesia itu ya begitu cair. Cairnya dinamika politik menuju 70 sekian hari menjelang pemilu membuat dinamika politik yang sangat cair ini juga diiringi dengan tingginya suhu politik di Indonesia. Tapi teman-teman, yang patut kita pegang adalah jangan sampai kita semua kehilangan kendali dalam pertarungan narasi ini. Kita bisa saja memiliki perbedaan pendapat. Kita juga bisa saja berdebat panjang soal perbedaan pendapat tersebut. Namun, satu hal yang perlu kita ingat. Jadikanlah perdebatan tersebut substantif. Jangan jadikan perdebatan tersebut ajang saling serang secara personal. Tidak menyerang personal adalah sebuah nilai universal. Etika politik yang bersifat universal tadi. Dia tidak tunduk pada kepentingan politik partisan. Salah satu etika yang saya maksud adalah adab dalam membangun narasi menyerang. Begini, dikutip dari kantor berita Tempo.co. Pak FX Rudy, yang sebetulnya sangat saya kagumi, mengatakan bahwa petugas partai berarti sama dengan petugas rakyat. Katanya, lah saya agak sakit hati karena Bu Iryana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi yang dihina sebagai petugas partai. Ucap Pak Rudy Rabu kemarin. Kemudian Pak Rudy dengan sinis melontarkan sebuah sarkasme. Kalau saya menilainya, biasa dengan Bu Iryana kok. Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya aja meninggal. Nggak ngelayat kok, lanjut Pak Rudy. Nggak berhenti di situ. Masih dikutip dari kantor berita Tempo.co, Pak Rudy masih nimpalin lagi. Ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja. Iryana nggak ngelayat kok. Sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok, kata Pak Rudy. Dan lagi, Pak Rudy mengatakan, Itu ya wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo nggak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara, kata Pak Rudy. Sementara Mas Gibran ketika ditanya soal ini, nggak mau nanggapin terlalu panjang. Beliau cuma bilang itu adalah gosip. Tapi begini, kita sering dengar di media, bahwa antara Pak Jokowi dengan PDIP sedang terjadi kerenggangan. Kerenggangan ini menurut banyak analisis pengamat, ditandai dengan tidak sepenuh hatinya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar yang diusung oleh PDIP. Belakangan ucapan Pak Rudy ini diamplifikasi oleh para bazar di media sosial dan menjadi ramai. Begini, saya nggak mau bahas benar tidaknya, fakta atau hoaksnya pernyataan Pak Rudy. Bahwa beliau mengangkat isu keluarga aja, ini udah salah, udah jahat. Apa relevansinya ibu Iryana hadir ke pemakaman ibu undanya Pak Jokowi apa enggak ya, buat hajat hidup orang banyak apa? Kalau memang ibu Iryana datang terus kenapa? Kalau memang ibu Iryana nggak datang terus kenapa? Ini sih levelnya rendah banget. Kalau bohong, ya itu berarti fitnah. Kalau benar, ya itu berarti gibah. Pernyataan saya ini adalah soal adab etika. Saya ingat waktu PSI dibully oleh PDIP soal adab lah, soal etika lah. Taunya yang bully tuh, adab dan etikanya cuma segini doang. Ada batasnya dong. Ngosok perkara personal jadi komoditas politik. Jahat itu. Dan itu merendahkan kualitas demokrasi kita. Menjadi demokrasi fitnah atau demokrasi gibah. Atau justru kita hidup di dunia yang dimana etika dan adab itu sudah di-cuffling oleh satu-dua kelompok dan kehilangan nilai universalnya karena sudah dijadikan alat politik partisan. Iya, saya Dedek Prayudi. Saya marah. Saya cuma bisa berharap Pak Jokowi, Ibu Iryana, tetap sabar. Wabil khusus untuk Pak Jokowi, sabar Pak. Dan terus bekerja untuk rakyat. Jangan hiraukan noise seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!